Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Infosum Cell TV. Sebuah insiden penganiayaan di Jakarta Timur yang melibatkan seorang pemotor bernama Diki dan seorang pelaku yang mengaku sebagai anggota TNI dari Kopassus Viral di media sosial. Peristiwa ini dimulai ketika Diki, seorang pemotor berusia 40 tahun, tengah melintas di depan RSU Kicawang, Jakarta Timur, pada pagi hari Senin, 6 November 2023. Disitulah dia melihat sebuah cek cok sedang berlangsung antara seorang pemotor lanjut usia dan seorang pelaku yang kemudian menjadi sorotan utama dalam insiden ini. Diki, dengan niat baik untuk melerai keributan tersebut, mencoba mendekati para pelaku. Namun, pelaku tampaknya tidak menerima bantuan Diki dan situasi semakin memanas. Mereka terlibat dalam cek cok yang memanas secara verbal. Tiba-tiba, situasi berubah drastis. Pelaku, yang mengaku sebagai anggota TNI dari Kesatuan Kopassus, tiba-tiba memukul Diki di bagian kepala depan dengan menggunakan pistol. Pukulan tersebut cukup keras sehingga menyebabkan luka dan perdarahan pada kepala Diki. Setelah pemukulan ini, Diki merasa terpaksa untuk memanggil polisi. Namun, pelaku tampaknya tidak takut dengan polisi. Dia bahkan mengatakan, Panggil saja polisi, saya tidak takut dengan polisi. Saya akan menunggu mereka. Situasi semakin sulit karena masyarakat yang menyaksikan insiden tersebut merasa terintimidasi oleh senjata yang dimiliki oleh pelaku yang menyerupai pistol. Hal ini membuat mereka enggan ikut campur untuk melerai pertikaian. Akhirnya, pelaku memutuskan untuk kabur dari tempat kejadian dengan mengendarai motor. Dia melarikan diri, meninggalkan Diki yang telah terluka. Setelah insiden penganiayaan, warga sekitar membantu Diki dan membawanya ke RS Uki untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Namun, kabar baiknya, saat ini, pelaku telah diamankan oleh Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!